7 x 7 sama dengan 49 artinya setuju tidak setuju yang penting penampilan Selamat jumpa pemirsa kita jumpa di beritawa masih bersama saya klik beli purlara dan saya bambang gundul ya masukin di berita pertama akan dibacakan oleh rekan saya silahkan saya berita pertama kamu premium ya pertama itu pertama Oh nanti judulnya tuh kalau kamu nanti berita pertama aku kedua dan berita selanjutnya usaha banget ya Iya gila kan agak enak juga ya pakai kacamata penampilannya baru ini kan sudah menurut pepatahkan 7 x 7 sama dengan 49 artinya setuju tidak setuju yang penting penampilan beda dengan saya kalau saya 3 x 4 sama dengan 15 artinya salah salah 3 x 4 itu kan 12 kalau 15 itu salah aku ngejar pepatahnya kacamatanya kacamata itu kan macam-macam ada kacamata yang minus minus plus ini perkalian atau apa ini pembagian maksudnya maksudnya pembagian kantor ini kacamata tembus ini bung ini belinya di luar negeri masih keluar lagi tembus jadi kalau melihat semakin indah Oh ya kalau saya kuliahnya aja kok kuliahnya maksudnya kuliahnya di kacamata kacamata UGM itu loh kok kacamata Universitas kacamata mas Bambang terkasih Hai sama sepertimu mas aku pun merasa sangat terindu padamu aku terkenang-kenang selalu hari-hari saat kita jalan-jalan ke pantai kamu menggandengku dengan sangat mesra memeluku dengan hangat Oh Mas Bambang aku sangat bahagia saat itu aku ingin mas hari-hari bahagia semacam itu bisa terus aku lalui bersamamu kita selalu bersama-sama kita selalu berdua Oh Mas Bambang baik pemerintah kita masuki di berita pertama akan dibacakan oleh rekan saya silahkan baik pemerintah berita pertama pemerintah telah mencairkan dana bantuan kepada masyarakat miskin yang mengalami kekeringan bantuan itu diantaranya berupa BTL bantuan tunai langsung dan juga raskin atau beras untuk kaum miskin selain itu pemerintah juga memberikan bantuan dan segera akan dicairkan bantuan yang berupa es batu yang jumlahnya 15 kontainer masuki di berita berikutnya yaitu masalah musim musim yang pandai yang menyanyi tentunya adalah musim alatas ini lagi jelasin gitu dan pemirsa tentunya anda bisa simak bahwa bulan September adalah merupakan bulan yang kasep-kasepnya sumber artinya kesulitan dalam mendapatkan air kemudian kalau bulan Desember adalah bulan yang disebut gede-gedenya sumber atau banyak air yang melimpah di negeri kita ini karena banyak sekali karena Desember merupakan gede-gedenya sumber maka hujan sering turun dimana saja yang dikhawatirkan di bulan Desember banyak anak kecil yang Desember petir kalau September itu berarti ini kan udah jelas kalau September itu kasep-kasepnya sumber kalau Desember gede-gedenya sumber kalau bulan Maret bengirsa bulan Maret itu sebelum April berarti setelah kedua hari ya iya gak ada analisanya gak ada analisanya silahkan berikutnya Bung Bambang Gundul saya lagi nih iya berita berikutnya berita berikutnya DKI atau daerah khusus ibu kota selalu menjadi ajang banjir ketika hujan lebat namun dari sumber yang tidak pernah bisa dipercaya mengatakan ketika Jakarta hujan lebat maka tidak heran apabila banjir ini setinggi lutut akan menghasilkan kurban yang sangat banyak dengan catatan kurban ini setinggi lutut patung pancoran jadi banjirnya tuh selutut patung pancoran kan kurbannya sangat banyak Bung ya baik pemirsa sebelum kita masuki berita berikutnya sebaiknya kita ikuti pesan-pesan berikut ini Mas Bambang mau pesan apa? terima kasih